Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan DG Channel Channel yang mengupas Dunia pedalangan dan Pepayangan Terima kasih buat pancangan semua Yang telah menjadi Pelanggan Menjadi pemonitor Penggemar DG Channel Saya mengucapkan terima kasih Dan semoga Pancangan semua senantiasa dirimbingi Oleh Allah SWT Amin Begini guys Hari ini saya mau melanjutkan Konten DG Channel Yang mengupas tentang Perjalanan mistis Atau perjalanan spiritual Seorang Dalam Yang mana kemarin Sudah saya upload Perjalanan mistis Pak Mantep Pak Mantep Pak Mantep dan Ligi Sri Surateng Leng Yang terakhir Nah Ini Yang akan Menjadi bahannya DG Channel Ini sangat menarik Karena apa Beliau ini Seorang Legend Seorang Mester Di dunia Perjalanan Gaya Banyu Masan Masyarakat Banyu Masan Tidak asing dengan Nama Beliau ini Beliau ini sangat Libat Dua orang yang sangat Disegani di Daerah Banyu Mas Penggembangnya Sangat Banyak Beliau juga mempunyai Perjalanan spiritual Tapi maaf Karena beliau Sudah Almahum Ini sumber Yang Bisa Dipercaya Sama Saya Memancari Seorang Cucunya Ki Sugino Juga seorang Dalam Yaitu Ki Yakut Dia juga Dalam Dalam Muda Yang Lakinah Daun Di Dalam Banyu Mas Ini Saya Memancarai Ketepatan Si Yakut Ini Sempat Diceritain Oleh Almahum Sangat Detail Mulai Dari A Dan Z Dan Bagaimana Perjalanannya Di Daerah Banyu Mas Beliau Mempunyai Perjalan Spiritual Itu Sudah Menjadi Rahasia Umum Karena Ceritanya Sangat Menarik Maka Daitu Yuk Kita Saksikan Bagaimana Ki Yakut Menciptakan Mulai Dari Pertama Sampai Akhir Perjalanan Beliau Ditanggap Boleh Penguasa Pantai Selatan Cerita Newi Tahun 1975 Pada Saat Bak Damah Rik Yuk Berarti Sekitar Jam 6 Kunjung Setik Grimis Mas Desa Notok Sampakan Pati Kajak Keupaya Mas Di Kediamannya Bagino Ketika Lagi Hujan Grimis Ada Seorang Wanita Melaiki Kereta Kuda Ini cerita Menurut Cerita Almar Bagino Yang diceritakan Terhadap saya Teko Kone Ayu Kone Ayu Kusire Kiji Jadi Luar 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 Cu Lagi Musire Siji BM itu aja gue mau enak gue beras enak gue pola nanggap ke dalam terus kepanjeri pentasnya dan cocok cocok cocoknya jadi sejak kecil lacaknya jadi nyebrang enak 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 pulau jenangannya jocok oh pulau jocok jadi dataran tapi terpisah 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 rata jadi kembangannya kan nusok ambangannya ya persis ini duitnya enak iya jocok jocok ceritanya jadi orang curiga kan jadi panjeri duit panjeri duit pas hari pas hari ya ya tetep enggak curiga karena kuliner yang pentasnya jocok ada kampung laut ya pasti ada perlaut dari cilaca ya berarti jocok itu kuliner wayangan kuliner wayangan jadi kehidupan berarti ini ya kehidupan ya kampung jocok kampung laut nah naik perahu rombongan full komplit jadi jino ini gamelan alat terus disiapkan jocokono ceritanya nah itu berangkat naik perahu sore hari naik perahu sore hari ketika perahu di tengah-tengah laut nelayan itu kegel yang berada di pantai itu kegel perahu ini Pak Gino lalu kerem hmm oh yuk m hmm kayu melebu masuk ke air seke pinggiran pantai sarkomongan seke rombongan nantai tekan RRI pro kerto nantai tekan Nah orang salah TV nasionalnya yuk TPRT 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 terus Timsar malam hari itu sudah suruh mencari Prau yang tenggelam itu tadi Karena diintervigasi Di Jojo pun tidak ada pegelaran Dengan dalam Pak Gino Tapi kan otomatis Diyakini 100% perahu mulut di Arab Di Arab musuh meninggal lah itu Peluarga histeris Tahun itu saya saja belum lahir Mbokku Pak Deku Pak B itu sudah histeris Keluarga sudah kumpul di Pantai Tunggu hasil dari Timsar itu Esok-esok Sekitar Garsubukai Kewis doa Arab Iya 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 sudah Persiapan lah Pasrah Persiapan pasrah dan sebagainya Jidul Tengah-tengah dulu Prau ini Jidul Tekan unggiran Belum bercerita Belum ada yang bercerita Sampai ke rumah Beis doa Enaknya Ngembih di takoni Jisisi Ini pengakuannya Mbak Gino Ya aku mau beli banyak Aku mau beli banyak Mungsi menanggap Cepannya sampah Aku orang ngerti Ini ngomongi aku maya Oh my god Oh my god Oh my god Itulah Bahasanya Bahasanya Allah rum Oh my god Dan penjelasan Mbak Gino Hanya sebatas itu Masuk Jadi Para wartawan kan tanyanya Kepada Perumpulan Kru Tahuni Pengundangin Dan sebagainya Ditanya Ditanya Ternyata setelah Ditanya Tadi malam itu Ya saya wayangan Saya perumpulan Wayangan Cuma Rasa-rasanya itu Kayak Setengah sadar Mas Jadi seperti Alam bawah sadar Setengah sadar Setengah tidak Ketika Wayangan Buka di malam Dan Pengakuan dari Istri Istri Mbak Gino Istri Mbak Gino Itu Anu mas Kayak Rumah besar Cuma Guna paki Yang ada Banyu Hmm Kayak jemek lah Kayak jemek Kayak jemek Sak mata kaki Jemek sama Mata kaki Hmm Jadi Disini Ditaupun Pastinya Ya gak tau Gak merti Di alam bawah sadar Kok Rasanya ini Kayak piyeng Tapi jemek Terus Kayak udan Kayak orang Pas wayangan Penontonnya Yuram Banyak Penontonnya Akeh banget Alam Alam biasa Ya di alam biasa Terus Tapi yang mengherankan Melingi Pak Gino pada malam itu Terhadap Kru Disuguh Panganan Apa Baik Aja Nasib Pesannya Mbak Gino Malam itu Mungkin Dia sudah Tanggal Sudah sadar Waktu itu Waktu Dalam Jadi Kemungkinan Bila kita Simpulkan Bisa terjadi Disuguh Mie Sebelah Sintipahan Bukul cacing Bukul Budak Bukul Mungkin Bisa jadi Seperti itu Tapi Pesan dari Mbak Gino adalah Disuguh Apa saja Jangan dimakan Disuguh Minuman Apa Jangan Dibu Mbak Gino Ketemu Kalau Menanggap Kalau Menurut Cerita Beliau Pribadi Terhadap Saya Ketemu Dan Pasti Beliau Tahu Pasti Bahwa Itu Adalah Penguasa Pantai Selatan Yang Kita Yakini Ada Dini Kelorong Ada Dini Dini Itu Itu Banyak Duit Banyak Duit Pas Manjir Mas Bayar Kes Bayar Orang Ngerti Perkoro Kes Karena Rata Kon Tapi Banyak Duit Pas Bermayang Berarti Rada Pain Bermayang 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 Jadi Rasanya Semalam Itu Rasanya Suha Banget Yang Rasanya Cepat Banget Jadi Dewi-dewi Rasanya Ini Gini Bermayang 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 Nah Ngendang Pak Rasito Uru Tapi Kalau Pada Tahun Itu Yang Ngendang Sudah Pak Rasito Pak Rasito Masih Ada Bermayang kalau masih sudah Pak Ras itu lho ya, tapi kalau yang sebelum Pak Ras itu sudah meninggal semua termasuk Yogo-Yogo sudah meninggal semua tahun 75 berarti bayarin dari pas ketemu pertama kali dan uangnya bisa dipakai ini kan ada yang ceritanya, aku yang sempat ceritaku cari ini barbunir kopi tetap duit tetap duit sama sembako mas tapi beras ada sembako dan sebagainya sudah dipakai nah ini nyatanya sudah tiba-tiba nyatanya sudah tiba-tiba jadi Pak Gino tetap ketemu kalau perkuasaan lah sejak itu kedekatan diantara keduanya terjadi sampai mendekati sedanya Pak Gino memang beberapa tahun sebelum sedar itu beliau kan sudah apa ya meninggalkan meninggalkan dunia-dunia seperti itu mas jadi yang mungkin mungkin ya Nun Sewu mungkin Nun Sewu yang dimudanya pernah punya persepokolan atau perjanjian atau sesuatu hal dengan makhluk-makhluk jin gaib mendekati akhir ayat sudah dulu lepaskan hanya hal-hal seperti itu bisa abduh lah sudah jauh tapi sebelum beliau meninggalkan itu yang kedekatannya Jemuh Ratu Pantai Selatan bukan rahasial kita sudah menjadi rahasial bukan hanya rahasial di luar dan orang saat bagi Mas Raya yang tahu semua bahwa beliau itu angkat dengan pakai selatan nah awalnya dari situ awalnya dari situ jadi gini mas Nun Sewu yang mau sampai salah apalagi ini di live siapa tahu naik di DG Channel siapa tahu viewers nanti takut salah penerima jadi beliau tidak pernah mencari atau mudi ke selatan ini datang dengan tapi selatan yang datang sendirinya persis seperti ceritanya Pak Mantep sama Dewi Lanjar beliau kan gak pernah ke utara tau tapi Lanjarnya sih marahnya keseng-semeng kalau Pak Mantep persis jadi Nek tinggal akan sehat dan tapi apakah hal itu di jaman sekarang masih bisa terjadi Nek aku pribadi meyakini masih bisa terjadi tapi sudah semua Tidak ya orang-orang tertentu Tidak ini angkatan 90 ke sini sukses karena jaman milenialah maka apa ya pemikiran udah lain pemikiran itu seorang pemikiran yang mengungkui dan sentuhan dengan dimensi mereka juga sudah terlalu jauh terlalu jauh terlalu jauh tadi guys cerita-cerita perjalanan mistis perjalanan spiritual seorang legenda di dunia perjalanan gaya Banyumasan yaitu al-mahrumki Sugino dan ini sudah bukan menjadi rahasia lagi sudah menjadi rahasia umum masyarakat Banyumasan Banyumasan dan ini percaya dan tidaknya saya kembalikan ke Panjang semuanya ini hanya sebagai awasan atau pengalaman atau pengetahuan ternyata dalam sepuh dulu itu panjang ibat-ibat makanya ini buat referensi para dalam-dalam muda sekarang dalam dunia semoga ini sangat bermanfaat dari Panjang semuanya dan selanjutnya nanti masih ada banyak-banyak banyak video tentang perjalanan seorang dalam dan mari kita doakan ke beliau al-mahrum kisugino siswa carita semoga panjang al-mahrum di beli tempat di sisinya oleh Allah di ampun segala kesalahan semoga semoga beliau dan selamat di selamat terima kasih terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih